Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi stick PS4 yang lag mungkin kalau misalnya kalian mau nganggap tutorial ya silahkan atau mungkin gak nganggap tutorial juga silahkan Nah jadi kemarin itu saya bikin tutorialnya yang part 1 yang stick ya jadi itu memang udah agak lama juga sih ya dan ini jujur belakangan ini tuh jadi makin sering gitu kayak gitu jadi kalau misalnya saya lagi main God of War lah atau mungkin kalau misalnya saya lagi main monster hunter gitu Jadi kan kalau monster hantar kan online gitu jadi kalau misalnya ngelag gitu kan ngeganggu gitu jadi tiba-tiba dimakan sama monsternya gitu ya atau mungkin dipukul sama monsternya gitu Nah jadi itu ngeganggu banget menurut saya dan hal hasil saya mencari ke Google gitu ya bagian mana gitu bluetoothnya karena ini kalau misalnya stick PS4 saya ini kalau misalnya diarahin ke PSnya gitu diarahin ke PSnya tuh langsung lancar lagi Kalau misalnya diarahin ke PSnya misalnya saya halangin gitu ya misalnya halangin dengan tangan gitu ya si sticknya nah itu jadi nge-lag gitu ya si inputnya Nah saya juga gak tau ini apakah bagian sticknya yang rusak atau mungkin dari PSnya gitu ya bluetoothnya lemah gitu ya atau mungkin wirelessnya lemah Nah saya disini mungkin ini untuk part kedua ya jadi di part kedua ini saya membersihkan ada bagian bluetoothnya gitu ya di PCB dari DS4nya atau DualShock 4nya Nah saya jadi bersihin gitu ya saya bersihin gitu saya bersihin dan ternyata pas saya buka itu ada bagian yang semacam kotor gitu ya Kalau misalnya saya lihat di Google itu adalah bagian sinyalnya cuman disini saya bersihin ya dengan penghapus saya bersihin dan setelah saya bersihin udah gak ada lagi gitu nge-lag gitu Tapi kalau misalnya misalnya saya halangin gitu ya saya halangin pakai tangan masih tetap kayak gitu tapi kalau misalnya nge-lag nge-lag kalau misalnya kayak kayak harus diarahin ke PS itu udah gak ada Cuman kalau misalnya saya misalnya lagi naikin kaki gitu ya naikin kaki terus kehalangan gitu sama kaki misalnya sticknya kan Misalnya sticknya kehalangan sama kaki itu tiba-tiba ngelai karena mungkin kehalangan sama kaki gitu ya si ininya si sinyalnya sinyalnya lemah Nah mungkin nanti saya juga gak tau gitu ya apakah saya harus mencoba untuk DS baru atau enggak gitu ya karena saya malas juga di untuk beli stick baru Karena jujur mahal ya dan saya juga stick PS4 itu udah setahun dan jujur gak pernah kebanting kalau saya apa ya jadi saya mainnya aman aja gitu ya Dan mungkin juga nanti kalau misalnya ada waktu gitu saya mau nyoba untuk menambahkan device bluetooth ke PS4 Jadi kalau misalnya kayak begitu dan PS4nya ini wirelessnya dan bluetoothnya mungkin kurang gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya mau nganggap tutorial juga bebas enggak juga gak apa-apa gitu ya Dan jadi cukup segitu doang jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa Nama saya Ria Dito, dan thanks for watching, bye-bye Terima kasih telah menonton!